Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, meninjau lokasi bencana gempa bumi di Batang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, PJ Gubernur memberikan bantuan kepada para korban. PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, didampingi Pangdam 4 Diponegoro, Mai Jenten, Ided di Suryadi, meninjau wilayah terdampak gempa di desa Kalisalak, Kabupaten Batang. Usai melihat langsung kondisi rumah yang rusak, PJ Gubernur memberikan bantuan kepada para korban seperti sembako dan obat-obatan. Pemprov Jawa Tengah juga memberikan bantuan uang Rp392 juta untuk biaya pemulihan pasca bencana. Nantinya, rumah yang rusak mendapat bantuan uang Rp15 juta untuk rumah robo. Sementara rumah rusak ringan, sedang dan berat akan dibantu perbaikannya. Kami saat ini juga memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk sembako, bentuk meras, beserta kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang lain. Ada sekitar Rp392 juta bantuan yang kami berikan saat ini dan kami akan terus mengikuti perkembangan daripada korban ini dan Alhamdulillah, selama ini untuk masyarakat yang terpapar atau efek daripada gempa ini tidak ada pengungsian. PJ Gubernur Jawa Tengah juga menyalurkan bantuan berupa uang dan tas untuk sekolah rusak. Gempa Magnitudo 4,4 terjadi minggu 7 Juli di Kabupaten Batang dengan kedalaman 6 km. Dari data BPBD, saat ini jumlah rumah yang mengalami kerusakan mencapai 200 unit. Gempa juga merusak fasilitas perkantoran, sekolah dan tempat ibadah dengan 9 orang luka kini dirawat jalan. Ari Himawan, Kompas TV, Batang, Jawa Tengah